Jadi ini pas mau sidang baru disampaikan. Nah pertanyaannya adalah apakah kalimat itu apa sih motifnya ya sampai ada kalimat itu disampaikan di ruang publik. Nah jadi mereka penasihat hukum ini sedang membuat alibi. Alibi yang ingin membebaskan FS ini dari jerat pasal 340 maupun 338. Nah bagaimana alibi itu bisa masuk ke pembebasannya? Karena dalam konteks pidana di pasal 55 itu ada pasal penyertaan terkait dengan menganjurkan melakukan tidak pidana. Nah dalam konteks withlocker yang menganjurkan tidak pidana itu penganjur hanya menginginkan supaya orang itu menganiaya contohnya dalam terminologi hajar cat. hajar contohnya dalam konteks ini adalah ingin menganiaya. Tetapi yang dianjurkan bukan menganiaya malah membunuh begitu. Nah yang membunuh itu kita kategorikan sebagai barada E contohnya. Nah jadi alibi ini dibangun jadi dalam persidangan mereka akan tetap mengatakan pada pendiriannya kalau sebenarnya FS ini hanya menginginkan menghajar bukan membunuh. Tetapi realitanya yang dianjurkan itu melakukan pembunuhan. Jadi aktor intelektual menginginkan untuk menghajar eksekutor yang dianjurkan membunuh. Maka pertanggung jawaban pidananya karena mensal hanya ada di aktor intelektual menganiaya yang satu membunuh. Maka tidak bisa dipertanggung jawabkan aktor intelektual untuk pembunuhan yang dilakukan oleh yang dianjurkan. Nah itu konstruksinya. Sehingga pasal 351 yang ayat 3 yang tidak dimasukkan dalam surat perawaan itu yang dikejar. Sehingga 338 maupun 340 itu tidak terbukti nantinya. Itu yang sedang dialibi konstruksi berfikir hukum yang sedang dia bangun sekarang ini.